Halo Mams, Assalamualaikum Wr Wb Di video kali ini aku mau sharing mengenai mainan edukatif untuk anak usia 1-2 tahun Aku akan review dan juga jelaskan manfaat di setiap mainannya Dan aku share juga link pembeliannya Oke, let's check it out Yang pertama ada Buzz Puzzle Mainan ini menarik banget karena ada 3 permainan sekaligus dalam satu buah mainan yang berbentuk mobil lucu ini Yang pertama pastinya dia sebagai mobil-mobilan Yang kedua ada kulintang atau silofonnya Dan untuk stick atau pentungannya ini bisa taruh di belakangnya seperti ini ya Jadi gak gampang hilang Yang ketiga ada permainan puzzle atau mencocokkan bentuk Bentuknya ada tujuh, ada bintang, pesawat, kapal, lingkaran, segitiga Kotak sama mobil Bahannya ini bagus banget ya Mams Dia tuh plastik tapi tebel, kokoh dan juga halus Warnanya juga cerah, pasti anak suka Untuk harganya ini Rp74.900 Ada dua pilihan warna Ada biru sama pink Ini birunya agak toska lembut gitu ya Nah untuk manfaat mainan ini Selain membuat anak senang Ini tuh ada mainan musiknya ya Yang dapat mendukung kemampuan motorik halus Koordinasi gerak dan kemampuan bicara anak Nah untuk permainan puzzle ini Manfaatnya bagus banget ya Bisa melatih anak belajar cara memecahkan masalah Ketika harus memasukkan berbagai bentuk ke dalam kotak atau lubangnya Yang kedua ada mainan ring donat Nah kalau mainan ini pasti Mam udah kenal banget kan Anak-anak juga banyak yang suka Karena bentuknya yang seperti donat Dan warnanya cerah Nah untuk ring donat yang aku beli ini Ukurannya lumayan besar Ada 10 susun donat Dan juga ada rodanya seperti ini Untuk bahannya lumayan bagus Walaupun cuttingnya agak sedikit kurang rapi ya Tapi ini bukan bahan plastik yang keras Jadi masih enak dan nyaman banget Dimainkan sama si kecil Dan harganya terjangkau banget Cuman Rp19.000 aja Seperti biasa link pembeliannya Udah aku taruh di description box ya Manfaat mainan ini bagus banget Untuk melatih gerak motorik si kecil Anak akan berpikir untuk menggabungkan Kepingan donat warna-warni ini Menjadi menara susun yang menarik Mainan ini juga bantu merangsang Daya imajinasi dan kreativitas Mengenalkan warna Dan melatih koordinasi tangan dan mata anak Banyak juga ya manfaatnya Harus banget nih punya mainan ini Yang ketiga Busy jar Mainan ini bisa bikin bayi atau balita Anteng nih mams Karena mereka akan fokus banget Buat masukin benda-benda ke dalam jarnya ini Ini aku beli yang satuan Harganya Rp18.000 per picis Ada juga yang satu paket Isi lima harganya Rp67.800 Aku beli yang bentuk kancing Pompom Sama stick Cara mainnya ini emang gampang banget ya Bagi kita Cuman masuk-masukin doang Tapi ini kalau untuk bayi cukup sulit Apalagi di awal-awal Dan permainan seperti ini Bagus banget untuk media stimulus Kebutuhan sensory anak Bisa sambil mengenalkan warna juga Dan melatih gerak tangan anak Sehingga lebih terampil Hal ini berguna banget Saat ia nanti belajar menulis Jadi tangannya itu Akan lebih luwes Gak kaku Mainan ini juga Bisa meningkatkan fokus Atau konsentrasi Ketika anak fokus Maka akan mudah Menyerap informasi Dan stimulus Yang baik Bagi perkembangan kognitifnya Yang keempat Ada mainan potong buah Nah kalau ini Mainan favoritnya Jasmine Hampir setiap hari Jasmine mainin ini Ya ini adalah permainan potong buah Sebenarnya isinya bukan cuma buah aja ya Ada sayur Ikan Dan ada pizza juga Mainan ini gak harus cewek ya Anak cowok juga bisa loh Dan mainan potong buah ini Juga termasuk ke dalam sensory play Yang mengasah fokus anak Melalui indera penglihatan Dan juga perabah Nah kalau dilihat dari segi bahan mainannya Ini bagus banget ya Bahannya itu plastik Lumayan tebel Warnanya juga cerah Dan menyerupai aslinya Juga dia itu bertekstur Mirip dengan tekstur asli buahnya Dan untuk penyambungnya Dia itu modelnya perkat ya Bukan magnet Sebenarnya kalau model perkat gini Pas memotongnya itu Harus pakai tenaga dikit Jadi bagus juga untuk melatih otot tangan anak Selain itu Ada banyak manfaat lainnya juga Seperti mengenalkan warna Mengenal nama-nama buah Melatih motorik halus Dan melatih fokus dan daya ingat Jadi setelah buah terpotong semua Anak akan mencari pasangan buah Untuk disatukan kembali Dan ini memerlukan fokus Juga konsentrasi Untuk menemukan potongan buah yang cocok Untuk harganya Ini Rp24.700 Sampai Rp92.625 Tergantung jumlah dan variasinya Yang ini aku pilih yang 24 peaches plus tas Harganya Rp92.625 Yang mau beli Link pembeliannya Udah aku taruh di description box Selanjutnya Puzzle kayu Nah mainan ini juga Favoritnya Jasmine Jasmine suka banget Dengan semua karakter Yang ada di puzzle ini Disini aku punya Beberapa jenis puzzle Kita lihat yang ini dulu ya Ini yang model jigsaw Nah yang tiga ini Ini yang baru aku beli Kalau yang lainnya itu Itu punya mas Juna Anak aku yang pertama Belinya sekitar 4 tahun yang lalu Masih tersimpan ya Walaupun ada beberapa bagian yang hilang Tapi tenang Mam masih bisa order ya Karena tokonya restock terus Ini bahannya bagus ya Kayunya lumayan tebel Dan juga warnanya tetap cerah Walaupun udah bertahun-tahun ya Tuh masih mengkilat Masih bagus Harganya juga murah banget Cuman 3 ribuan Sampai 4 ribuan aja Udah dapet puzzle yang lucu Awet tahan lama Bisa disimpan Untuk adiknya kela Nah yang ini modelnya beda ya Dia potongan seperti ini Kalau ini harganya Itu lebih mahal sedikit 5.500 Aku gak tau kenapa lebih mahal Padahal kalau dari segi bahannya Dia lebih tipis Dan kalau untuk usia 1-2 tahun Ini agak sulit sih sebenarnya ya Masih enak yang itu tadi Yang sebelumnya Nah kalau untuk manfaatnya Udah gak diragukan lagi ya Puzzle dipercaya Mampu membantu Mengasah kemampuan berpikir anak Melatih koordinasi mata dan tangan Dan juga melatih logika berpikir Ketika anak berusaha Untuk mencocokkan bentuk yang sesuai Dan juga sebagai media Pengenalan bentuk Atau karakter yang ada pada puzzlenya Nah terus ada puzzle Jam geometri nih mams Ini juga bahannya kayu Dan untuk anak yang lebih besar Bisa dikenalkan ya Jamnya Ini ada jarum pendek Dan jarum panjangnya Jadi bisa sambil belajar jam Terus ini ada buahnya Berbentuk geometri Jadi ini bisa jadi media Untuk mengenalkan warna Angka Dan juga bentuk Terus ada talinya Ini bisa dipakai Untuk permainan meronce Jadi Menyusun balok-balok kayunya ini Kedalam seutas tali Seperti ini Nah permainan ini Bisa melatih fokus Dan konsentrasi anak Dan melatih koordinasi Mata dan tangan anak juga Untuk harganya Ini aku beli Rp31.000 Oke mams Selanjutnya Masih perpuzzle-an Kalau ini namanya Wooden knob Atau knob puzzle Nah kalau yang ini Modelnya itu Ada pegangannya Seperti ini Kalau cara mainnya Ya masih sama aja ya Puzzle Yaitu mencocokkan betuk Untuk harganya Ini Rp23.900 Sampai Rp24.900 Ada banyak pilihan Model gambar Ada yang hewan Seperti ini Terus ada geometri Terus ada juga buah Transportasi Alfabet Angka Pokoknya banyak banget Macemnya Tinggal pilih aja Sesuai selera Untuk manfaatnya Selain melatih motorik halus Dan melatih logika berpikir Mainan ini juga bisa menjadi media pengenalan hewan-hewan Ataupun karakter yang ada pada puzzlenya Nah Jasmine suka banget sama mainan ini Sampai dia sekarang tahu semua nama-nama hewan yang ada di dalamnya Yang terakhir ada mainan kitchen set Ya ini bongkar pasang ya Pasangnya gampang banget kok Untuk harganya murah banget Cuma Rp31.000 aja Dan untuk bahannya lumayan lah ya Untuk harga segitu Menurut aku worth it banget Isinya ada banyak juga Walaupun kecil-kecil ukurannya Tapi kalau untuk anak usia 1-2 tahun Ya pasti Isinya ada meja kompor Berserta tempat cuci piring Dan tempat piringnya Terus ada satu panci Sama satu frypan Berserta tutupnya Dan banyak lagi alat-alat yang lainnya Untuk manfaatnya Mainan ini bisa mengasah kreativitas Dan imajinasi anak Dan juga bisa meningkatkan bonding ibu dan anak Ketika bermain bersama Nah itu tadi beberapa mainan edukatif Untuk anak usia 1-2 tahun Mungkin masih banyak lagi yang lain ya Silahkan sharing di kolom komentar Dan untuk link pembeliannya Sudah aku drop di description box Sekian ya Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Wassalamualaikum wr. wb Terima kasih sudah menonton Terima kasih.